Namun semangatnya tak akan pernah mudah Hingga Tuhan akan berikan jalan Kesedihan seolah sudah begitu akrab menemani kehidupan Sarni Sejak anak-anaknya masih kecil, ia telah ditinggal sang suami menghadap ilahi Kini di usia senjanya, ia masih harus berjuang menghidupi kedua cucunya Lantaran orang tua mereka telah lama pergi tanpa ada kabar beritanya Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Wanita 70 tahun ini lantas mencoba mencari peruntungan dengan menjadi penjual puli Serta lontong kecap yang ia buat sendiri Untuk membuat lontong, beras tentu menjadi bahan baku utamanya Dalam sekali pembuatan, biasanya Sarni membutuhkan setengah hingga satu kilogram beras Tergantung modal yang ia miliki ketika itu Setelah tertutup rapat, plastik kemudian dilubangi Guna memberi ruang keluarnya udara Untuk mematangkannya, lontong lalu direbus dalam air mendidih selama sekitar satu jam Sambil menunggu lontong matang, Sarni lantas membuat puli Sama halnya dengan lontong, penganan khas desa Carang Wulung, Wonosalam, Jombang ini juga terbuat dari beras Mula-mula beras di aron selama sekitar 15 menit Setelah ditaburi garam, nasi setengah matang ini kemudian dikukus selama sekitar satu jam Hingga matang sempurna Agar dapat menghasilkan tekstur puli yang lebih padat dan kenyal Nasi kemudian ditumbuk Sebenarnya puli akan lebih enak jika ditumbuk agak lama Hingga tekstur nasi benar-benar lembut Namun apadah ya, tenaga tua Sarni sudah tidak mampu menumbuk terlalu lama Cukup hingga teksturnya menjadi agak lembut saja Nasi pun langsung ia bentuk bulat pipih Sebelum berlanjut ke proses berikutnya, puli harus didiamkan terlebih dulu selama beberapa saat Sebab bila masih panas, tekstur puli masih terlalu lunak dan sulit dipotong Untuk menjadi penganan siap santap, puli yang sudah dipotong persegi panjang ini Kemudian digoreng dalam minyak panas Selain lontong dan puli, Sarni juga menambahkan gorengan bakwan pada dagangannya Bahan yang dibutuhkan sederhana saja Hanya terigu, kubis, wortel, serta bumbu perasa masakan Semua bahan lalu dicampur secara merata Barulah kemudian digoreng dalam minyak panas selama 5-10 menit Hingga bakwan matang sempurna Bila semua masakannya sudah matang, Sarni pun segera bergegas untuk pergi berdagang Namun sebelum itu, tak lupa ia terlebih dulu menyiapkan perbekalan untuk Safa sang cucu Ya, lantaran keuangannya yang serba tipis, hanya larutan air gula ini saja yang bisa ia sediakan Sejak lahir, Safa telah berada dalam pengesuhan Sarni sang nenek Boca 4 tahun ini tak pernah mengenal sosok ayah dan ibunya Lantaran kedua orang tuanya itu telah pergi begitu saja Di rumah mereka juga hanya tinggal berdua Karena itulah, sebelum pergi berdagang, Sarni biasa menitipkan Safa kepada tetangga sebelah rumah Namun apa daya, jika sang tetangga sedang tak ada di rumah seperti sekarang Mau tak mau, Sarni pun terpaksa membawa cucu perempuannya ini ikut berdagang Sarni biasa menjajakan dagangannya ini dengan berkeliling desa Sebenarnya dengan hanya mengandalkan tenaga tua yang tersisa Sarni sudah cukup kewalahan menjalani profesinya ini Daerah pegunungan tempat ia tinggal memiliki medan jalan berbatu yang naik turun Belum lagi ia harus menggendong bakul dagangan serta cucunya Dia rati tepi ketik mas, baton tepi yang baton telas Saat penyajiannya, satu porsi lontong kecap berisi satu bungkus lontong Serta potongan tahu yang diberi sambal kecap Agar cepat laku, Sarni sengaja menjual jajanannya ini dengan harga murah saja Sepotong bakwan ataupun kue puli hanya dihargai 500 rupiah dan 5000 rupiah untuk seporsi lontong kecap Meski begitu, semakin hari usaha dagang Sarni tetap saja semakin sulit Ya, seiring perkembangan zaman, olahan makanan yang diperjual belikan memang kian beragam Penganan tradisional sederhana yang ia jual ini seringkali kalah dengan penganan lain yang lebih menarik pembeli Akibatnya tak jarang dagangan Sarni harus banyak tersisa Meski begitu, Sarni tetap percaya Sang Maha Kuasa pasti sudah menetapkan rezeki masing-masing orang Berapapun penghasilan yang ia dapatkan, akan selalu ia terima dengan hati penuh syukur Sebenarnya sangat berat bagi Sarni jika harus membawa cucunya berdagang seperti ini Sava sudah semakin besar, bobot tubuhnya pun semakin berat Apalagi cucu perempuannya itu juga tak bisa berjalan sendiri akibat menderita kelumpuhan Sampai jumpa di video selanjutnya